Keluaran 15 ayat 1-21 Nyanyian Musa dan Israel Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut Tuhan itu kekuatanku dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Ia Allah ku, ku puji dia Ia Allah Bapakku, ku luhurkan dia Tuhan itu pahlawan perang Tuhan itulah namanya Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut tebrau Samudera raya menutupi mereka Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh Dengan keluhuranmu yang besar Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan Air bah membeku di tengah-tengah laut Kata musuh, aku akan mengejar Akan mencapai mereka Akan membagi-bagi jarahan Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka Akanku gunus pedangku Tanganku akan melenyapkan mereka Engkau meniup dengan taufanmu Laut pun menutupi mereka Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat Siapakah yang seperti engkau diantara para Allah ya Tuhan Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu Menakutkan karena perbuatanmu yang masyur Engkau pembuat keajaiban Engkau mengulurkan tangan kananmu Bumi pun menelan mereka Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus Bangsa-bangsa mendengarnya Mereka pun menggigil Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab Semua penduduk tanah kanaan gemetar Ngeri dan takut menimpa mereka Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu Sampai umatmu menyebrang ya Tuhan Sampai umat yang kau peroleh menyebrang Engkau membawa mereka Dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan Tuhan memerintah kekal selama-lamanya Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya Dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut Maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut Lalu Miriam, Nabiya itu Saudara perempuan Harun Mengambil rebana di tangannya Dan tampilah semua perempuan mengikutinya Memukul rebana serta menari-nari Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka Menyanyilah bagi Tuhan Sebab dia tinggi luhur Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut